Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mas Um Di video kali ini saya akan sharing ya ke kalian ya Bagaimana saya setup apa ya Dalam membuat video bike build ya Atau ala-ala dream build lah ya Kayak orang di luar sana ya Jadi saya akan cerita juga beberapa perjalanan Proses saya syuting dari benar-benar awal Bikin video bike build ini Saya menggunakan apa kameranya Kemudian dibantu oleh kameramen atau tidak Atau seperti apa Nah jadi awal mulanya dulu memang Saya bikin video ini tuh Karena ya saya juga ngefans ya Sama video bike build di luar negeri sana Kan banyak banget ya Jadi dari situ saya iseng bikin Kenapa saya gak ikut-ikutan bikin gitu Pada waktu itu saya memang berencana Membesarkan channel ini sih ya Jadi punya ide juga Tema video apa yang kira-kira di Indonesia itu Masih belum banyak dipakai gitu lah Nah jadi karena saya hobi di sepeda Kemudian saya seneng juga Lihat video-video yang di luar negeri sana itu Dream build itu Nah saya coba buat nih gitu kan Dengan peralatan seadanya Kemudian saya mulai bikin workshop ini Trust workshop dari awal Saya setup beberapa tools-tools juga Padahal saya juga istilahnya baru belajar ya Di bidang mekanik ini Jadi sambil belajar di bidang mekanik sepeda Kemudian belajar juga untuk shooting dream build itu sendiri Dan alhamdulillah sampai sekarang Dan bisa menyajikan video back build Dan banyak juga yang seneng dengan hasilnya Dan mau hibur Jadi dari awal itu saya menggunakan kamera mirrorless ya Dari Fujifilm X-E2 Kayak gini nih gambarnya Kemudian pada awalnya juga Saya cuma menggunakan satu tripod aja Seperti yang ada di samping kanan saya Jadi videonya memang Apa ya Beda lah dari yang dream build aslinya Yang di luar negeri sana kan Ada kameramennya yang proper banget ya Dalam shoot suatu videonya Jadi kemarin saya hanya pakai satu tripod aja Menggunakan kamera mirrorless dengan lensa manual Yang prosesnya itu Jujur bisa memakan waktu Misalkan saya start dari jam 10 malam Bisa sampai subuh Karena prosesnya yang lumayan panjang juga Karena beberapa pengambilan shoot itu Saya harus pindahin kamera Dari angle satu ke angle yang lain gitu Biar nggak terlalu monoton gitu kan Karena ya saya sadar ada kekurangan di sini gitu kan Kameranya masih terlalu diam gitu Nah sebisa mungkin saya ada banyak variasi pengambilan gambarnya Agar yang nonton juga nggak begitu bosen gitu Nah ada problem juga di dalam equipment yang saya pakai Yaitu kamera mirrorless tadi itu Yaitu ada di noise-nya ya Ada di noise-nya Kemudian saya coba mengakali itu Dengan alat yang baru datang hari ini Baru kesampean hari ini ya Karena saya udah nyoba-nyoba alat lain Seperti mikrofon eksternal Tetapi masih menemukan problem yang sama noise-nya Ya mungkin itu dari kualitas kamera juga kali ya Nah dari noise itu saya coba Menutupi kekurangannya juga dengan back sound Hujan gitu kan Suara hujan Jadi noise-nya nggak begitu mengganggu banget gitu kan Nah kemudian seiring berjalannya waktu Saya pengen juga tuh Seperti yang video yang di luar sana ya Artinya kameranya bisa bergerak atau gimana Nah sempat saya meminta tolong kepada istri saya Untuk memegang videonya Tetapi ya mungkin karena banyak kesibukan juga di rumah Ada sama-sama ada kewajiban Jadi saya nggak mau terus-terusan ya Karena bikin videonya juga malem-malem Jadi ya pasti Saya mikir juga nih Apa ya Belum ada gambaran juga Atau istilahnya merekrut orang Atau menyewa satu videographer Nah kayaknya masih jauh deh Nah akhirnya ketemu nih Satu alat disini Ini yaitu slider cam ya kan Slider cam ini ya kurang lebih untuk Menggerakkan kamera ya secara otomatis Dalam pengambilan video bike build Saya menggunakan slider cam ini Cuman ya suatu alat ya pasti nggak ada Sempurnaan ya Pasti ada aja kekurangannya Nah kekurangan di slider cam ini yaitu Masih munculnya noise ya Atau bunyi dari motolnya Ya walaupun kecil tapi lumayan terdengar juga Di satu video bike build saya Nah karena jujur di video bike build saya ini Saya emang temanya sih jujur Pengen banget yang nuansa Apa ya ASMR gitu ya Artinya bener-bener ambience dari Suara alami di dalam workshop saya ini Bukan mungkin ya banyak juga yang request Dikasih ini apa musik sinematik atau apa Tapi ya sudah Karena saya sudah menentukan di channel saya ini Memang temanya ASMR Ya sudah saya akan melanjutkan itu Nah dari kekurangan-kekurangan tadi itu Ya saya terus berusaha ya Atau mengadakan tools atau alat yang menutupi kekurangan tadi Ya salah satunya ada di sini Oh ya ketiga Sorry ketiga Untuk masalah lightning ya Lightning di dalam ruangan ini ya cukup Nggak terlalu terang Apalagi saya kemarin sempat ganti lampu Yang ada di pegboard ini Seperti yang kalian lihat Ini masih jomplang ya Bisa dibilang saya sering pengambilan video dari arah sisi kanan saya Kemudian ini sebagai background Nah jadinya ada efek backlight masih ternyata gitu kan Ya Jadi itu problem yang terakhir yang saya rasainya di dalam backboard ini Pada saat saya editing juga Saya merasakan kayaknya masih ada yang kurang gitu ya Mungkin emang saya basicnya orangnya perfectionist ya Jadi di sini ada alat Saya bongkar dulu kali ya Saya akan percepat ya Karena bukan video unboxing juga di sini Nah ini adalah ini ya External recorder ya Jadi suaranya yang akan dihasilkan itu Ngerekamnya dari alat ini gitu Nah kita coba langsung buka aja Dan saya juga penasaran Seperti apa sih hasilnya Perbedaannya seperti apa Dari video yang sebelumnya Yang lumayan terdengar sangat noise-nya Kemudian nanti saya akan pakai ini Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi gitu Untuk kedepannya Ini dari brand Sony Serinya stereo IC recorder IAC-D Strip UX 570F Nah di sini Saya akan bacain aja cepat ya Ini ada memory internalnya 4GB Ini sanggup merekam Dengan waktu 159 jam Uh lama juga ya Nah Tapi kalian juga bisa menambahkan External microSD ya Atau external memory Kemudian ini bisa langsung dicolokkan ke PC atau laptop kalian Nah kayak gini caranya Nah ini sih ringkas sih menurut saya ya Jadi tidak perlu mengeluarkan microSD dulu Baru kita colokin ke PC atau laptop kalian Tapi di sini ada built-innya Nah tinggal seperti ini aja Simple banget Lanjut ini ada Oh chargingnya Menggunakan USB Kemudian ini sudah bisa stereo Stereo recorder Kita coba buka aja dulu Ini ada lapisannya Ini sih bagus banget ya Sekilas mirip kayak MP3 player gitu lah ya Nah oke Jadi kita lanjut aja ke barang kedua Ini adalah lighting ya SL series Ini dari brandnya Godox Serinya SL60W New yang white version Dan Eh 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 Jatuh Dan langsung aja Trial aja kali ya Seperti apa sih perbedaannya Lightning pakai ini Dan Ya hanya menggunakan Cahaya ruangan ya Yang saya rasa masih kurang gitu Jadi dengan kamera yang ada itu Kurang Menghasilkan gambar yang Terang Makanya harus Ada bantuan alat seperti ini Dan di sini ada remote controlnya Untuk mengatur mungkin Mengatur Ya mungkin intensitas cahayanya Bisa diatur ya Dari sini Wah lumayan besar juga nih guys Godox SL60W Nah di sini kita Bisa lihat ada Apa Displaynya Kemudian ini untuk setting Mungkin intensitas cahayanya Kita settingnya dari sini ya Ini ada on offnya Kemudian ini saya tidak tahu apa Ini ada Colokan powernya Nah di bagian depan Seperti ini ya Ada LEDnya Kemudian samping-sampingnya Ini ada headsinknya ya Atau pendingin gitu ya Dan Menurut review yang Sudah pernah saya Lihat sih Ini ada Ada kipasnya ya Untuk pendingin yang jelas Dan beratnya sih Ya lumayan lah Karena pengalaman pegang Barang Lightning kayak gini ya Jadi menurut saya sih Agak berat Mudah-mudahan Stand saya sanggup Nah ini mungkin untuk Penutup bagian depannya Tidak tahu Nah Ini sih ya Mungkin lumayan penting juga Atau bisa Kalau Pengen agak soft Hasil Laginya Pakai softbox itu Tapi saya belum Belum beli Karena saya berencana Memakainya dengan Memantulkan Langit-langit ya Karena kebetulan Atasnya ini Warna putih ya Flafonnya Jadi Saya akan pantulin aja Ke atas Seperti itu sih Nah ini cara Masang Corongnya ini Tuh Corong lagi Belum tahu deh Nah seperti itu tuh Ada bunyi Di clocknya Nah ini dia nih Standnya ya Kita coba Kendurin dulu Soalnya dia Lumayan burat juga nih guys Waduh 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 Gak bisa Ringkih itu kan Iya ringkih ya Dari pada jatuh Waduh Iya guys Nanti Kayaknya Mau ini aja deh Coba Cari tahu lah Stand yang cocok Untuk Si Godox SL60W ini ya Mudah-mudahan Bisa dinyalain Satu Dua Tiga Yuk Oh iya Ternyata ada loadingnya guys Oh Kayak gini Nah Ini Ada Keterangannya ya Disini ya Intensitas cahayanya Masih 10% Kemudian kita bisa Naikin ya Melalui dial ini Ini 11% 15% Sampai 100% Wow Makin terang sih ini Nah kita coba ya Langsung ya Nah Kayak gini nih guys Rencana saya Mau saya Pantulkan ya Ke langit-langit Seperti ini ya Nah Kita coba ya Perbedaannya ya Kalau ini dimatiin ya Nah Seperti ini nih Lumayan agak gelap sih Iya menurut saya Lumayan gelap Nah Kalau kita nyalain Sekali lagi Satu dua tiga Nah ada jedanya ya Downloadingnya ya Wah ini sih Terang banget ini Kalau kita arahin ke Sana Ya keras sih Pasti ya Cahayanya Memang harus pakai Softbox gitu Kalau memang Mau langsung Mau langsung gini Oke Seperti itu Alat yang Kedua Ya kan Ini Gak tau Mungkin masih ada Baterainya sih Harusnya ya Dari sana ya Ini on off Yang mana On off Oh ini nih Powernya nih Oke Power on Ini ada Oh iya ada Konfigurasi Pertamanya ya Asal aja dulu deh Tanggalnya Gampang Biar cepet aja Bipnya on Initial setting Nah ini ada menu-menunya ya Ada record Wah ada radionya guys Ternyata Setting-settingannya Radio Kemudian ada recorder Recorder filenya Mungkin bisa kita playback ya Ini ada musik ya Gak tau ya Mungkin seperti Embedded player juga ya Fungsinya ya Jadi bisa menyimpan suara juga ya Nah kita To the point aja ya Langsung ke recordingnya Seperti apa Kualitasnya Nah Seperti yang kalian denger ya Ini kualitas dari Suara kamera asli Ya kan Ini dari kamera asli Seperti ini Test 1, 2, 3 Kemudian saya akan coba Ngerekam pakai Sony External recorder ini Test-test 1, 2, 3 Test-test 1, 2, 3 Halo, halo, halo Seperti ini guys Suaranya Mudah-mudahan bagus ya Dan noise-nya Ya mudah-mudahan Gak 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 Gitu Kedengeran ya Untuk noise-nya ya Nah kita coba Kayak Mungkin Suara-suara Apa ya Seperti ini Atau Suara raket Rakyat Saya taruh sini dulu ya Nah Seperti ini Suara anak saya Ngomong Halo Gitu Halo Gak 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 Ya seperti itu Kurang lebih ya Ini saya Nah ini kembali lagi Ke suara aslinya Nah Alhamdulillah Mudah-mudahan Dari Alat-alat yang Saya beli ini Lebih bermanfaat lagi Untuk video Bike Build saya Kedepannya Dan kalian yang nonton Juga lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih Enak lagi Lebih Lebih Merasa Teribur lagi Saya yang hati-hati ya Nah Mungkin cukup sekian aja Video Mas Ung Kali ini Yaitu Mereview Produk-produk Atau Alat-alat Yang Kedepannya Akan menemani Mas Ung Dalam Pembuatan video Bike Build Di Trustwork Shop Ya kan Sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh